Intro Ekspresi kebahagiaan Kohejin, minta timeout untuk instruksikan umpan ke Mega. Terharunya Kohejin saat Mega selamatkan permainan Red Sparks. Megawati berhasil mendapatkan permainan terbaiknya melawan Hibas. Laga yang penuh gengsi dan drama tetap membuat mega fokus dari laga sebelumnya. Korean Expressway Corporation mengalami empat kekalahan berturut-turut di pertandingan pembuka dan gagal meraih kemenangan pertamanya musim ini. Jung Kwang Jang mengalahkan Korea Expressway Corporation dengan skor set 3-0. 25-22, 29-27, 25-21 pada laga silik Wanita Dodram 2024 hingga 2025 yang digelar di Gimcheon Indoor Stadium pada tanggal 3. Hasilnya Jung Kwang Jang mencatatkan rekor musim 3 kemenangan dan 1 kekalahan 9 poin. Menempati posisi kedua setelah pemimpin Heung Kuk Live Insurise. Di sisi lain, Korea Expressway Corporation meraih kemenangan pertamanya musim ini dan ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada pelatih Kim Jong Min, namun dikalahkan oleh Jung Kwang Jang. Korea Expressway Corporation yang tersendat setelah penderita kekalahan 0-3 dari Paper Solving Banks yang dianggap lemah bahkan sebelum pembukaan, juga tak mampu meraih kemenangan melawan IBK Industrial Bank dan Hyundai Engineering & Construction. Satu poin yang diraih dalam pameran Hyundai Engineering & Construction pada tanggal 31 bulan lalu adalah satu-satunya poin kemenangan Korea Expressway Corporation. Korea Expressway Corporation yang mencatat 4 kekalahan berturut-turut di pembukaan musim berada di posisi terbawah liga. Dan kemenangan Red Sprikes atas HIPAS kali ini memang secara garis besar berkat aksi dari seorang darah asal Jumber yang bermain cukup heroik ini. Puncaknya ketika rali panjang di set kedua, di mana HIPAS mendapatkan 24 poin terlebih dahulu, Kohejin yang panik langsung meminta timeout. Di timeout itu, Heishon dan kawan-kawan diperintahkan untuk memberikan bola ke Mega bagaimanapun caranya. Karena Kohejin melihat ada cukup celah untuk Mega menyerang dan berduel dengan Gang Sohwi. Dan benar saja Mega berhasil mengemban kepercayaan Kohejin ini serta sekaligus menghajar Libero HIPAS dengan boom spike ala Megatron. Tak berhenti di situ, bahkan Mega mampu membuat 2 poin beruntun dan mampu ugul dengan skor 25-24 di sisa-sisa set kedua berjalan. Bahkan poin-poin selanjutnya langsung dihabiskan oleh Mega. Hasilnya, Red Sprikes berhasil mengunci kemenangan di set kedua. Kohejin terlihat sangat bangga dan terharu melihat Mega. Beberapa momen semua pemain dan Kohejin sampai selebrasi ketika Mega selalu mencetak poin penting. Ini adalah laga yang menjadi bekal kami untuk kemenangan selanjutnya. Sebab para pemain di laga ini juga masih banyak melakukan error. Jadi saya memaksimalkan beberapa pemain yang masih dalam track on fire. Ucap Kohejin selepas laga. Dan di laga ini, Megawati Pertiwi dari Chungkwangjang mencetak 23 poin pada pertandingan hari itu. Memamerkan kekuatan ofensifnya yang luar biasa di depan para supporter Indonesia yang mengunjungi stadion. Fan Chia Bukilik mencetak 13 poin. Dan Ho Young-jong juga mencetak 10 poin membantu tim menang. Kang Soewi dari Korea Expressway Corporation mencetak 21 poin pada hari ini. Mencetak lebih dari 20 poin untuk pertama kalinya sejak upacara pembukaan. Jun Sai-yeon dan Marilyn Dikalova juga masing-masing mencetak 14 poin. Namun tidak cukup untuk memutus kekalahan beruntun tim. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!